Kau yang layak ditinggikan, Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak disembah, Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu yang saat ini menyembah, Tuhan, lawat kami, Kau lah kekuatan hidup kami. Mari berkata-kata dalam bahasa roh, Terus, bangun iman percayamu, Engkau baik, Sangat baik, Sungguh baik, Kasih setiamu, Kasih sayangmu. Terus, terus berkata-kata dalam bahasa roh, Terus, terus berkata-kata dalam bahasa roh, Bersamamu Ya Tuhan, aku sanggup berjalan Dengan sayangmu, ku kan terbang tinggi Bersamamu, aku menang Bersamamu, ya Tuhan Aku sanggup berjalan Dengan sayangmu, ku kan terbang tinggi Bersamamu, aku menang Bersamamu, Tuhan Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan Dengan sayangmu, ku kan terbang tinggi Bersamamu, aku menang Sudara sendiri naikkan pujian ini Di setiap sim hidupku, Yesus Selalu ku lihat setiap hormat Tuhan, aku menang 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 Mari angkat kedua tanganmu Dengan iman percaya Wuh Sayangku Mohonalah masyarakat Kau disayangku Ternyata Ternyata sayangku Bukan terpaksa Bersama aku Atang Ternyata Ternyata Aku sanggup percaya Jangan sayangmu Ku takkan makin bersamaku Aku sanggup percaya Jangan sayangmu Jangan sayangmu Ku takkan makin bersamaku Aku pernah Jangan sayangmu Ku takkan makin bersamaku Aku menang Aku sia sanggup percaya Aku sanggup percaya Aku sanggup percaya Aku sanggup percaya Aku רוצ sayang zuahan Terima kasih telah menonton 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 Amen Terima kasih telah menonton 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 Apapun keadaan kami Dengan iman kami tetap percaya Sebab orang yang percaya tidak akan dipermalukan Orang yang berharap tidak akan dikecewakan Kereja YHS Surabaya akan berhasil, akan diberkati, menuai banyak jiwa di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga anakmu diberkati, keuangan anakmu diberkati, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, ada terobosan, ada keajaiban di dalam nama Yesus. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, mujijat terjadi, kuasamu mengalir malam hari ini, melawat kami, makasih buat hadiratmu Tuhan, saat ini tuntun kami dengan kebenaran firmanmu, urapi anakmu Tuhan, dan di dalam nama Yesus yang siap diberkati sama-sama katakan, amin, silahkan duduk saudara. Puji nama Tuhan, shalom semuanya, yang di belakang sana, saya disini aja ya supaya bisa kelihatan yang lain, shalom, salam damai sejahtera, buat kita semua percaya, setiap orang yang datang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik, Jadi beruntunglah saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini, kita bukan berjumpa dengan manusia, tapi kita berjumpa dan berhadapan dengan Tuhan. Ada satu tema firman, dengan judul hari ini ya saya mau bagikan, bagian yang terbaik. Tuhan mau kita bukan hanya menerima ala kadarnya, seadanya atau yang hanya baik aja, tapi Tuhan mau kita menerima bagian yang terbaik. Siapa rindu, saudara dan saya terima dapatkan yang terbaik, bolehlah mbaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang terbaik, amin. The best part, bagian yang terbaik, seringkali orang merasa bangga bisa dapatkan banyak hal, seringkali orang itu merasa bangga bisa mengenal banyak orang, seringkali orang bangga bisa melakukan banyak hal dan atau bisa pergi ke berbagai macam tempat. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa ada satu hal yang perlu dan hal yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita miliki. Apakah itu, saya itu sering sekali diingatkan tentang kisah Maria dan Marta, saudara, gak tau Tuhan tuh gak bosen-bosen untuk ngingetin saya tentang peristiwa ini. Mungkin saudara yang sudah dengar, saya sudah dengar peristiwa itu seringkali, Peser. Tapi peristiwa Maria dan Marta ini seringkali terus menerus, ada di dalam pikiran saya Tuhan. Ingatkan saya, di ayat yang ke-42 dalam lukas 10, kita tetap dalam atmosfer penyembahan ya, saudara. Apa sih itu bagian yang terbaik? Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini, mau ya? Satu, dua, tiga, tetapi satu hal yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan mengingatkan kita ada satu hal yang perlu, ada bagian yang terbaik. Orang bisa lakukan banyak hal, orang bisa dapatkan banyak hal, orang bisa kenal dengan banyak orang. Tetapi satu hal yang perlu dan yang terbaik, apakah itu? Kita setiap hari diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pagi hari waktu bangun, apa ya yang serah mau baca? Pagi hari ketika serah bangun, apa yang terlebih dahulu serah mau lakukan? Ada yang mau minum air, ada yang ke kamar mandi, ada yang buka handphone, ada yang baca koran. Tuhan enggak tahu sekarang masih ada enggak yang baca koran. Setiap hari orang itu diperhadapkan dengan pilihan, mulai kita bangun pagi sampai kita tidur. Nanti aku sebelum tidur mau ngapain ya? Mau tidur jam berapa? Tapi hari ini Tuhan ingatkan satu hal yang perlu, one thing is needed. Dan ada the best part, bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Satu Korintus 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Semuanya diperbolehkan, soalnya mau lakukan apapun sebenarnya bebas Tuhan. Enggak buat kita seperti robot yang diprogram cuma pagi, baca Bible, doa, terus habis itu mandi, makan, baca Bible lagi, doa, enggak seperti itu. Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi ingat tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi ingat tidak semuanya membangun. Saya kasih tahu anak-anak saya, kalau misalnya mereka hari Sabtu, hari Jumat, mereka itu biasanya gini, ma nanti aku mau pergi ya ma. Aku mau pergi makan sama temanku, aku mau pergi nonton, aku mau pergi ini. Semuanya diperbolehkan, tapi saya ingat, apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Saya ingatkan mereka. Jangan sampai kita itu lupa. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak pilihan yang kita bisa pilih dalam kehidupan ini. Kita lupa satu hal yang perlu dan yang terbaik. Matius 16 ayat 26, apa untungnya bagi seseorang jika ia beroleh seisi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Di Markus juga dikatakan, apa untungnya jika orang mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sama, di kitab Matius, Markus diulang kembali. Apa untungnya? Apa gunanya? Berarti kan ada yang lebih penting. Hidup kita bukan cuma tentang mendapatkan semua yang kita mau, melakukan semua yang kita mau, tapi kita mau lihat apa yang Tuhan mau. Dari banyak hal yang bisa kita proleh, dari banyak hal yang bisa kita lakukan, Tuhan selalu ingatkan, one thing is needed. Satu yang perlu. Dan biarlah engkau memilih bagian yang terbaik. Ada tiga hal yang saya mau sampaikan hari ini, yang terbaik itu apa aja? Yang pertama, ada tempat yang terbaik. Dan saya bersyukur saudara dan saya pada malam hari ini berada di tempat yang terbaik. Amen. Ada yang mungkin tidur-tiduran di kamarnya, ada yang mungkin ke mall, ada yang mungkin di mana ya, saya gak tau. Tetapi saudara dan saya saat ini berada di tempat yang terbaik. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Apa itu tempat yang terbaik? Orang biasanya bangga bisa jalan-jalan keliling dunia, ke luar negeri, kemana-kemana, saudara. Tapi ada satu tempat yang terbaik, yang Tuhan singkapkan buat kita semua. Yaitu di mana, kita lihat ya ayatnya, dalam Lukas 10 ayat 39. Where is the best place in the world? Di manakah tempat yang terbaik? Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Bukankah itu yang kita lakukan saat ini, saudara? Kita gak mendengarkan perkataan berita atau di sosial media. Kita sedang mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Duduk dekat kaki Yesus adalah tempat yang terbaik. Yang setuju katakan amin? Maria duduk dekat kaki Yesus. Tuhan selalu rindu untuk kita itu dekat dengan Tuhan. Duduk dekat untuk apa? Mendengarkan perkataannya. C. Petris, hari minggu kemarin saya tuh ngobrol-ngobrol di depan. Sama Felis, sama Petris, sama siapa lagi? Sama Cihong, sama siapa lagi ya? Cilinda kalau gak salah. Ya karena kita ngobrol-ngobrol di depan, ini udah tambah penuh di tempat ibadah ini. Terus kita ngintip-ngintip gitu. C. Pet bilang, eh kita duduk mana ya Lia? Eh Lia, Lia intip gitu. Kita intip dari pintu itu, kira-kira kursi mana yang kosong. Banyak pilihan untuk kita bisa duduk. Saya bilang, C.C, kita lewat belakang aja ya C. Nanti baru bisa milih dari belakang. Enggak Lia, mending dari depan aja. C.C mau duduk depan. Gak bisa konsen kalau duduk di belakang. Suara milih tempat duduk aja kita perlu tahu. Ada bagian yang terbaik loh. C.Pet milih untuk duduk di paling depan. Supaya dia bisa dapat dengar suara Tuhan dan lebih fokus ibadah. Saya dulu kalau sekolah, saya juga pingin duduk di depan. Jadi kalau misalnya gurunya itu mulai rolling ke belakang itu, saya gak senang duduk di belakang. Saya pingin konsen, saya make sure mau dapatkan yang terbaik. Duduk di depan kalau bisa itu pas di papan tulis. Sama juga ketika dalam kehidupan ini kita bisa pilih. Tapi posisi yang terbaik, tempat yang terbaik bagi suara dan saya adalah duduk dekat kaki Yesus dan mendengar suaranya. Apakah ada suara yang lebih indah dari suaranya Tuhan? Apakah ada suara yang lebih berhikmat daripada suaranya Tuhan? Gak ada. Suaranya Tuhan itu yang paling indah. Saya catat ada quotes juga yang dikatakan seperti ini. The way to get the revival is to begin at the master's feet. Cara untuk mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani dimulai dengan duduk di dekat kaki Tuhan. Banyak orang yang berkata, oh we need revival. People say we need revival. Kita mau katakan, we need to sit at the feet of Jesus and hear his word. Orang katakan, kita perlu kebangunan rohani. Tuhan ingatkan, kita perlu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar suaranya. Orang boleh katakan lagi, oh we need to bear fruit. Kita perlu berbuah. Dan Tuhan ingatkan, kita perlu duduk dekat kaki Tuhan. Melekat dengannya, mendengar suaranya. Ada lagi orang berkata, we need to win souls. Kita perlu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan katakan, you need to sit. Kamu perlu duduk dekat kaki Tuhan dan dengar suaraku. Duduk dekat kaki Tuhan adalah tempat yang terbaik. Dan bukan hanya terbaik, tapi tempat yang teraman. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari dialah datang keselamatanku. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Perlindunganku, perlindunganku. Dan aku tidak akan tergoyahkan. Berbagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat pertahanannya. Kehidupan soradan saya tidak akan tergoyahkan. Kehidupan soradan saya tidak akan tergoncangkan. The only safe place in this last days is in Jesus. Satu-satunya tempat teraman di hari-hari terakhir ini adalah di dalam Yesus. Bersama dengan Yesus. Selalu ingat posisi tempat yang terbaik di dunia ini. Bukan di Disneyland, soradan. Bukan di tempat-tempat mana. Niagara, di luar negeri, di manapun. Tapi duduk dekat kaki Yesus. Dan mendengar suaranya. Dan saya bersyukur Tuhan membukakan revelation ini buat soradan saya. Supaya kita tidak melewatkan kesempatan ini. Masmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Yahweh. Kami telah memberkati engkau dari bait Yahweh. Diberkatilah setiap soradan saya yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah soradan saya yang datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11 dari Masmur 34. Orang yang mencari Yahweh tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tapi carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada mu. Saya kalau dipanggil Bu Hana, sorada. Bu Hana kan di rumah sebelah ya. Lihat kesini. Mama punya ini-ini. Saya langsung datang sorada. Karena saya tahu kalau saya datang ke Bu Hana. Udah tinggal duduk manis aja. Dia udah kasih banyak. Nanti saya pulang bawa berkas-berkas. Ada baju segala macem. Itu kalau datang sama Bu Hana. Orang yang datang kepada Tuhan. Siap-siap. Sorada dalam posisi yang siap diberkati. Siap menerima. Dan siap dapatkan semua yang terbaik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amen. Ada lagu Satu Hal Yang Kurindu. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pintar. Menikmati Tuhan. Menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Daripada di tempat lain Tuhan. Daripada seribu hari di tempat lain. Bawa kami untuk terus menyembahmu. Memujimu. Memujimu. Menyembahmu. Kau Tuhan yang hidup. Dan menikmati. Semua kemurahanmu. Dan menikmati. Dan menikmati. Semua kemurahanmu. Setiap kali kita datang beribadah. Mau siapapun yang kotba. Mau siapapun worship leadernya. Mau siapapun yang main musik. Saya personally. Saya pribadi selalu diberkati. Karena memang kehidupan kita gak bergantung. Sama manusia. Saat kita ke gereja. Kita beribadah. Kita cuman mau ketemu satu pribadi kok. Kita cuman melayani berhadapan dengan satu pribadi kok. Pastor Felis pernah katakan. C yang nonton kita tuh cuman satu. Tuhan. Serah mau di atas mimbar. Serah mau di bawah mimbar. Yang melihat cuman Tuhan. Dan dia melihat kedalaman hati serah. Serah datang kepada Tuhan. Serah berharap segala sesuatu yang terbaik. Serah dapatkan di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua bukan hanya tempat yang terbaik. Kita mau melihat pribadi yang terbaik. Siapa namanya? Yesus. Orang itu senang. Bisa dekat dengan orang-orang kaya. Wah. Apalagi dekat sama orang-orang terkenal ya. Yang kayaknya tuh. Waduh aku pokoknya senang bisa kenal sama orang ini. Kalau bisa foto bareng. Dipost di Instagram. Tapi saya mau katakan. Gak ada pribadi yang lebih baik daripada Yesus. Ketika saudara mengenal pribadi Yesus. Serah gak perlu kenali pribadi yang lain juga gak masalah. Karena dia pribadi yang terbaik. Masmur 73 ayat yang ke-25. Pemasmur berkata. Siapa kiranya ada padaku di surga. Selain engkau. Aku tidak menginginkan apapun di bumi. Sebenarnya kita juga ke surga itu bukan ingin emasnya juga sih saudara. Kalau mungkin di luar ada yang. Wah nanti di surga ada ini, ada itu. Saudara ada bidadari. Kita ke surga bukan untuk dapatan semuanya itu. Tapi kita di surga. Karena kita akan selalu bersama dengan satu pribadi itu. Yaitu Tuhan. Dan dialah yang terindah. Tidak ada yang aku inginkan. Di bumi maupun di surga. Hanya engkau Tuhan. Orang bisa datang dan pergi. Itu biasa. Tapi Tuhan selalu ada. Bersama dengan kita. Dan bagi kita. Amen. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri kepada semua orang. Tetapi orang yang setia. Siapakah dapat menemukannya. Bersyukurlah saudara dan saya sudah menemukan pribadi yang setia. He is faithful no matter what. Apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimana saudara. Dia tetap Tuhan yang setia. Tuhan Yesus berkata. When everybody lives. I will stay. Tuhan berkata. Meskipun orang meninggalkanmu. Aku akan tetap ada. Anugrahmu. Ya kan. Itu lagu itu kan serah. Anugrahmu. Menjadi perisaiku. Selalu ada. Saat yang lain pergi. Anugrah Tuhan selalu ada. Selalu ada bersama dengan kita. Ketika orang bisa datang dan pergi. Dan bersyukurlah orang-orang yang mengalami Yesus dalam kehidupannya. Akan terus mengalami kesetiaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Maukah kita katakan seperti ini. Sebenarnya Yesus Christ is the only man that I could ever trust. Bu Anna juga pernah bilang jangan gampang percaya sama orang ya. Saya tahu di dunia ini sebenarnya gak ada yang bisa dipercaya. Tapi hanya Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan. Yang bisa dipercaya. Karena dia setia terhadap janjinya. Amin. Apakah ada orang yang lebih baik dari Yesus? Serah kenal? Ada orang yang lebih baik? Ya sekalipun mungkin kaya, cakep, keren, cantik, apapun terkenal. Tidak ada pribadi yang lebih baik. Karena dia adalah pribadi yang terbaik. Amin. Ya sayang 46 ayat yang ke sembilan. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain. Tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Yesus yang termanis. Yesus yang terindah. Yesus. Seberapa aku ya Nuar? Yesus kau termanis di hidupku. Hanya engkau Tuhan. Yesus kau terindah di hatiku. Kau lah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Bersama-sama katakan. Yesus kau termanis di hidupku. Hanya engkau Tuhan yang terindah. Yesus kau terindah di hatiku. Tidak ada yang lain Tuhan. 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 Semuanya kau kucinta. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika surah mengandalkan satu pribadi. Saya percaya dia pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia pribadi yang tidak akan pernah mempermalukan. Dan dia pribadi yang tidak akan pernah menggagalkan. Surah dan saya akan terus alami kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang yang terakhir surah. Yang ketiga. Bukan hanya tempat yang terbaik. Bukan hanya pribadi yang terbaik. Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang terbaik. Surah mungkin pernah ada momen-momen yang istimewa dalam kehidupan surah. Precious moment. Pengalaman yang terbaik surah mungkin melakukan sesuatu bersama seseorang. Surah mengalami hal ini, mengalami hal itu. Tetapi pengalaman yang terbaik adalah ketika surah bersama dengan Tuhan. Siapa di sini yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Boleh dengan hormat saya mau bertanya. Ada yang mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Surah yang akat tangan akan terus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Karena ketika surah mengalami kebaikannya satu kali. Tuhan katakan aku akan terus melanjutkan kebaikanku. Sekali ditolong Tuhan. Seterusnya akan ditolong Tuhan. Apa yang membuat kita bisa tetap ada sampai saat ini surah. Karena dia yang sustain us. Dia yang mempertahankan hidup kita. Dia yang terus menolong kita. Dia yang terus setia dalam kehidupan kita. Dia yang terus bisa dipercaya surah. Keselamatan orang benar berasal dari Yahweh. Dalam Masmur 37 ayat ke 39. Yuk kita baca firman Tuhan. Bersama-sama 1, 2, 3. Namun keselamatan orang benar berasal dari Yahweh. Dialah kekuatannya pada waktu kesesakan. Dia adalah penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Beneran saya buktikan sendiri. Dan saya berdoa bukan hanya saya yang membuktikan. Saudara dan saya semuanya membuktikan. Dia adalah penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Saya teringat ada momen-momen dimana saya nangis sama Tuhan. Saya juga teringat ada momen-momen dimana saya tertawa bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu yang gak bisa dibeli dengan uang. Kalau di ajang kecantikan ada Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Saya tuh pernah lihat di TV. Biasanya akan dikasih pertanyaan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Dan mungkin ada hal-hal yang mau diubah. Atau mungkin ada hal-hal yang mau disesali dan pingin diubah. Saya pernah dengar itu, Sarah. Kalau misalnya ada orang yang bertanya seperti itu kepada kita. Kita katakan gak ada yang aku sesali. Gak ada yang salah dalam kehidupanku. Karena aku percaya dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Justru melalui hal-hal yang buruk pun kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Justru saat mungkin Sarah ditinggalkan orang. Di situ Sarah akan mengalami kesetiaan Tuhan. Joyce Meyer berkata jangan pernah pingin lari dari keadaan yang hard atau hurt. Ada momen-momen yang kayaknya hard. It's hard Lord. Ini tuh berat banget untuk aku tanggung. Atau mungkin it hurts Lord. Ini menyakitkan Tuhan. Bukankah justru melalui pengalaman-pengalaman itu kita semakin mengenal Tuhan. Jangan serah aduh aku mau keluar dari ini. Aku mau keluar dari proses ini. Tuhan tahu bagaimana cara memproses kita. Dan justru melalui saat-saat yang menyakitkan itu. Saat-saat yang hard itu apa ya. Sulit itu Sarah. Kita akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan semakin mengenal kasihnya yang begitu dalam. Begitu tinggi. Begitu panjang dan begitu lebarnya. Dan saya percaya pengalaman bersama dengan Tuhan itu so precious. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu sungguh berharga. Tidak bisa orang itu sama. Aku mau ah ngalami pengalaman seperti kamu. Kalau gak ada goliat. Dautu gak bisa jadi raja. Kalau gak dijahatin sama Yusuf. Sama saudara-saudara Yusuf. Yusuf gak bisa jadi perdana menteri. Semuanya saudara itu dipakai Tuhan. Kalau gak Yunus melarikan diri lalu masuk di perutnya ikan saudara. Mungkin orang-orang di Niwewe gak akan bertobat. Kemarin saya dengar khotbahnya Pester Krupakar. Dalam setiap kesalahan maupun kegagalan kita. Tuhan dapat nyatakan kebaikan dan kebenarannya. Jangan pernah takut saudara. Orang boleh menyalahi saudara. Tapi Tuhan gak pernah menyalahi saudara. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk terhadap saudara. Tapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Bahkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Tuhan akan memakai setiap kejadian. Setiap peristiwa. Setiap kesukaran. Untuk menyatakan siapa dirinya bagi kita. There is a purpose in every season. Selalu ada maksud Tuhan dalam setiap musim. Selalu akan mengenal dia adalah pribadi yang menguatkan. Selalu akan mengenal dia adalah pribadi yang selalu menenangkan. Menenteramkan. Mengarahkan. Menyelamatkan. Menuntun. Lagunya Frankie ya. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Dibaitnya itu dikatakan seperti ini. Dalam segala keadaan. Dalam setiap keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus. Tetap Yesus. Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah. Waktu ku kuat maupun lemah. Tetap Yesus. Tetap Yesus. Yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Amen. Harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus ku. Oh Yesus ku. Ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan. Sekali Yesus. Selamanya. Kami mau terus memandang-Mu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus. Oh Yesus ku. Ku cintakan selamanya. Oh Yesus ku. Oh Yesus ku. Ku cintakan selamanya. Berikan tepuk tangan bagi pribadi yang terindah yaitu Yesus. Amen. Sebenarnya apa sih bagian yang terbaik itu? Bagian yang terbaik itu adalah Yesus itu sendiri. Masmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi Elohim adalah gunung batu. Dan bagianku untuk selama-lamanya. Bukankah langit bumi itu akan lenyap? Bukankah daging dan hati kita itu bisa lenyap? Tapi ada satu pribadi yang akan selalu ada. Yaitu Yesus. Dan bersyukurlah surah dan saya yang sudah memiliki Yesus sebagai bagian dalam kehidupannya. Sebagai warisannya yang tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun. My flesh and my heart may fail. But God is the strength of my heart. And my portion forever. Bagianku untuk selama-lamanya. Sebagai kesimpulan yang kita lihat. Tuhan mau kita memiliki bagian yang terbaik. Yang pertama. Tuhan mau kita mengetahui tempat yang terbaik adalah berada di dekatnya. Bahkan melekat dengannya. Pribadi yang terbaik tidak ada yang lain di dunia ini surah. Berbanggalah surah dan saya memiliki Yesus. Surah mengenal Yesus. Yang ketiga pengalaman yang terbaik adalah saat surah menangis, saat surah tertawa. Tapi surah selalu berada bersama dengan Yesus. Asal bersama dengan Yesus. Kita akan melewati semuanya dan pasti akan berkemenangan. Di ayat yang terakhir saya undang juga pemain musik, worshippers untuk naik ke atas. Masmur 65 ayat yang kelima. Ayat yang terakhir. Berbahagialah saudara dan saya orang yang dipilih Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau dekatkan kepadamu. Tidak semua orang loh surah. Tidak semua orang bisa ikut ibadah pada malam hari ini. Tidak semua orang. Tetapi surah perlu tahu saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan didekatkan kepada Tuhan. Ia akan tinggal berdiam di pelataranmu. Dan akan dipuaskan dengan kebaikan dari kediamanmu. Bahkan dari baitmu yang kudus. Berbahagialah kepada saudara dan saya yang dikasih Tuhan dengan kasih yang kekal. Karena dia akan terus melanjutkan kasih setianya. Dan dia akan menarik saudara dengan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan akan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abad. Apapun boleh terjadi Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Kau memelihara hidup kami Tuhan. Burung di udara. Tuhan pelihara. Karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amen. Sehelai di rambutku. Tak akan terjatuh. Tanpa seizin. Yang percaya akan selalu ditolong Tuhan. Katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku seumur hidupku. Kau selalu menolongku. Kau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Apa yang kita katakan di hadapannya. Itu yang kita alami. Selain di rambutku. Tak akan terjatuh. Tanpa seizimu. Kau yang akan terus alami pertolonganmu Tuhan. Tuhan. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku. Dan peliharaku. Seumur hidupku. Percaya. Terus ditolong. Terus ditolong. Sama-sama katakan. Menolongku. Selalu menjagaku. Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kemurahanmu. Terima kasih buat kemurahanmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Yes, abis. Yes, abis. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan meliharaku. Dia mengenyangkanku. Dan meliharaku. Seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Dan meliharaku. Dan meliharaku. Seumur hidupku. Oh terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu bagian yang terbaik adalah engkau Tuhan. Tempat yang terbaik adalah duduk dekat dengan kaki Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak kau yang memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hatimu. Jangan biarkan kami ke distract Tuhan. Terganggu dengan hal-hal yang lain yang gak penting Tuhan. Karena Tuhan katakan satu hal yang perlu. Ya Tuhan kau. You are all that I need. Kau lah satu-satunya yang kami butuhkan Tuhan. Kau lah satu-satunya yang kami inginkan Tuhan. Baik di bumi maupun di surga. Tidak ada yang lain selain engkau. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami darimu. Untuk selama-lamanya kami akan selalu bersama dengan Tuhan. Engkau menjadi milik kami. Dan kami menjadi milikmu. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya firman Tuhan ini digenapi atas setiap kehidupan kita yang percaya. Bersama-sama dengan iman katakan. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama. Amin. 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 Amin.